Halo Sobatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Tombol subscribe Tung 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 Tombol loncengnya ya Sobat-sobatku semuanya Semoga semuanya 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 dan semuanya Tetap diberi kesehatan Tetap diberi Kemurahan rezeki Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa semua Semoga semuanya tetap sehat Walaupun sekarang masa pandemi Masa yang rawan ya Tetap semoga semuanya tetap sehat Tidak ada Alangan suatu apapun Dan ingat tapi ya Ingat jika keluar Jangan lupa pakai masker Jaga jarak Pulang sering cuci tangan Pakai sabun Ataupun keluar bawa Apa itu Senatizer Senatizer Ya itulah Itu Ya Alangkribu itu Sebenarnya Mau menjawab Maunya tak jawab hari Jumat tapi tak jawab hari Ini saja ya Akun dari Sikira-sikira Sikira-sikira Atau Siskia-siskia ya Diminum teh jati Dia bertanya Bagaimana Bang jika minum teh jati Tanpa olahraga Tapi mengatur Pola makan Bisa Bisa saja Tapi Biasanya lama berhasilnya Lama ya Dan jika berhasil Garis bawah ya Jika berhasil Nanti kulit Akan menggelambir Karena lemaknya hilang Dan tidak gerak Akhirnya Dia akan menggelambir Bagaimana Mau Kalau bisa ya Diselingi olahraga Sedikit-sedikit Jadi Jangan hanya Dan minum teh jati Kan ada ukurannya Di video saya Kan sudah ada Satu sendok Ini teh jati ya Jadi Cuma satu jimpit Atau satu sendok teh Sekali adonan Ini cuman segini Cuman segini saja Cukup Pagi Jam 8 Diminum Itu Mungkin pagi Mau mandi Itu bikin dulu Nanti Mau berangkat kerja Diminum Nah itu nanti Pas BAB-nya sore Kita Sore pulang kerja Kita bikin lagi Diminum jam 8 Nanti besok pagi jam 4 BAB lagi Lancar Nah Begitu Dan kalau bisa ya Tetap olahraga Jangan sampai Tidak olahraga Nah yang Yang itu Itu Jawaban saya ya Jawaban saya Dan Yang saya bahas Maunya Teh jati Antara teh jati Dan Sambel Nah Jadi Antara sambel Cabai Dan teh jati Ini sebenarnya Ada kesamaan Jadi Sambel ini Bisa juga Untuk Menurunkan Berat badan Dan Membuang lemak Sambel Manfaatnya Manfaatnya Kalau untuk pria Juga bagus Bisa Melancarkan Peredaran darah Dan mencegah Sakit jantung Juga Tapi Kalau kebanyakan Juga Jelek Ya Juga Jelek Kalau kebanyakan Terlalu suka Pedas itu Jangan Kalau bisa Bahayanya Di tenggorokan Bisa jebol Di usus Bisa Di lambung Bisa jebol Juga Dan ini Juga Kalau kebanyakan Juga jelek Teh jati itu Perut Mules Tidak karu-aruan Sakitnya Bukan main Saya dulu pernah Soalnya Masih Belum ngerti Pengen cepat turun Dikira Minum Satu Besar-besar Begitu Akhirnya Kan malah Sakit Kalau ini Ini sambel Tomat Ataupun Sambel Rujak Buah Bisa Tapi Jangan Pedas-pedas Ini Beli Juga Sudah Ada Kayaknya Ini Beli Juga Kalau Bikin Juga Bisa Kalau Saya Biasanya Bikin Setok Taruh Di Kulkas Nanti Kalau Mau Pakai Tinggal Tuang Atau Ngambil Pake Sendok Kalau Setok Di Panci Jadi Ini Dan Ini Ada Kesamaannya Cabai Sambel Cabai Dan Teh Daun Jati Itu Ada Kesamaannya Samanya Bisa Menurunkan Berat Badan Jika Dikonsumsi Dengan Teratur Dan Rutin Maksudnya Dengan Teratur Pagi Sore Pagi Sore Itu Bisa Terbuang Kesamaannya Itu Bisa Melancarkan BAB Membuang Lemak Menurunkan Berat Badan Kalau Ini Melancarkan BAB Kalau Ini Bisa Membuang Lemak Dan Melancarkan BAB Kalau Kepanasan Kalau Kebanyakan Ya Kepanasan Silitnya Panas Silitnya Kalau Ini Kalau Kebanyakan Perutnya Yang Sakit Mules Melilit Tidak Karu-Karuan Kalau Mau Buang Air Besar Tidak Bisa Ditahan Bleng Gitu Sudah Kalau Kebanyakan Makanya Tak anjurkan Sedikit Sesuai Pengalaman Saya Saja Sesuai Pengalaman Saya Saja Ini Di Isi Air Segini Aja Air Panas Biar Cepet Biar Cepet Biar Cepet Menguning Kental Menguning Coklat Ntar Kuning-kuning Kayak di sungai Itu Kesamaannya Kalau Perbedaannya Ini Bisa Dipakai Bumbu Masak Bisa Pakai Sambal Lalapan Sambal Tomat Sambal Terasi Sambal Lotes Bumbu Soto Dan Sebagainya Kalau Ini Khusus Teh Ini Teh Teh Jati Khusus Untuk Melancarkan Buang Air Besar Ini Serba Guna Melihatkan Jantung Melancarkan Peredaran Darah Bisa Mencegah Kanker Lombok Lombok Ini Cabai Ini Kalau Bisa Jangan Banyak Banyak Dikit Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kalau Banyak Itu Panas Disilip Apapun Yang Dimakan Jika Terlalu Banyak Atau Berlebihan Itu Akan Bikin Sengsara Malah Sama Dengan Misalnya Olahraga Olahraga Itu Menyehatkan Kalau Kita Berlebihan Kelebihan Itu Juga Jelek Akibatnya Bisa Berujung Ke Kematian Begitu Misalnya Kecapekan Atau Misalnya Angkat Beban Kecapekan Nggak Kuat Terus Ngotot Bisa Kena Gini Kena Sini Kena Dada Malah Bahaya Begitu Misal Misal Misalnya Kita Olahraga Lari Run 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 Itu Kecapekan Kalau Terlalu Dipaksa Juga Jantungnya Nanti Nggak Kuat Atau Mungkin Dengkulnya Yang Tidak Kuat Seperti Itu Saran Saya Semuanya Itu Biasa Biasa Saja Ini Sudah Tidak Berlebihan Saya Ngomong Sudah Tidak Berlebihan Tapi Kok Masih Ada Yang Ngomong Katanya Saya Ini Berlebihan Piy Maksud T Loh Aku Dikon Piy Saya Dikatain Katanya Saya Kalau Ngomong Berlebihan Ini Sudah Biasa Mulut Saya Ini Sudah Begini Biasa Berlebihan Masa Saya Ngomong Dengan Sobat Sobatku Tidak Ada Ekspresinya Terus Gimana Sobat Gini Halo Sobat Sobatku Gimana Kabarnya Baik Apa Tidak Sudah Makan Apa Belum Obat Ini Untuk Ini Obat Ini Untuk Ini Daun Teh Jati Baik Diminum Pagi Hari Dan Sore Hari Lombok Ini Sangat Membantu Untuk Kesehatan Kita Baik Untuk Mencegahkan Masa Begitu Ya Ya Kalau Namanya Orang Tidak Suka Itu Pasti Apapun Yang Saya Perbuat Apapun Yang Saya Lakukan Pasti Di Mata Mereka Itu Tidak Tidak Masuk Atau Tidak Benar Tidak Masalah Yang Penting Saya Membagikan Informasi Ini Real Benar Apa Adanya Dan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Kesehatan Semua Nah Kembali Ke Kembali Ke Lombok Ntar Kalau Laptop Dimarahin Pukul Tidak Boleh Tidak Lepas Ini Lombok Sangat Baik Untuk Kesehatan Kita Bisa Menurunkan Berat Badan Bisa Membuang Lemak Ini Daun Teh Jati Baik Untuk Kesehatan Kita Yaitu Membuangan Air Besar Kesamaannya Sama-sama Melancarkan Buang Air Besar Begitu Ya Mbak Sikira Sikira Atau Mas Sikira Sikira Semoga Bermanfaat Informasi Dari Saya Ini Dan Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Topik Topik Saya Ini Jangan Lupa Di Share Teman 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 Kalian Dan Bantu Jangan Di Skip Iklannya Biar Nanti Saya Bikin Skip Skip W lagi Kalau Nanti Di Skip Skip Iklannya Nanti Saya Nggak Bikin Skip W lagi Loh Tolong Jangan Di Panas Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobatku Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Berikutnya Cuk